Intro Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan SIKMH menghadiri dialog Ramadan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta di gedung PWI-DIY pada Selasa 28 Maret 2023. Dialog tersebut turut dihadiri anggota DPD RI Muhammad Afnan Hadi Kusumo dan PLT Kabit Humas Polda-DIY AKBP Verena Sri Wahyu Ningsih. Mengusung tema mewujudkan masyarakat Yogyakarta tertib aman dan damai Kapolda-DIY bersama seluruh personil Polda-DIY sepakat bahwa kepolisian didukung oleh PWI bekerjasama untuk membangun Yogyakarta yang tertib aman dan damai. Beralih ke informasi selanjutnya. Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal Polisi Air Selamet Santoso menghadiri safari Ramadan dan kajian kebangsaan di Masjid Promoter, Polres Gunung Kidul pada Selasa 28 Maret 2023 kemarin. Turut hadir Kiai Haji Gus Muafik, safari Ramadan juga dihadiri para pejabat utama Polda-DIY, pejabat Forkopimda Kabupaten Gunung Kidul dan seluruh jamaah kajian kebangsaan. Dalam sambutannya, Wakapolda-DIY mengajak seluruh personil Polda-DIY untuk dapat memaknai puasa yang sesungguhnya sehingga dapat membentuk pribadi yang taat dan ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Sementara itu, Kiai Haji Gus Muafik dalam tausiahnya menyampaikan wawasan kebangsaan dalam perspektif agama adalah dengan menjaga ikatan persaudaraan antar sesama karena dapat menguatkan kebangsaan untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya kami sampaikan data informasi gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di Yogyakarta pada hari Selasa 28 Maret 2023. Selama 1x24 jam telah terjadi 27 kejadian yakni 1 kasus penipuan, 1 kasus pencabulan, 12 kasus penyalahgunaan narkoba 3 kasus penggelapan, 2 kasus pencurian 1 kasus KDRT, 3 kasus perzinahan 2 kasus miras dan 2 kasus percudian. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Yogyakarta untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap segala kemungkinan gangguan kamtip mas yang akan terjadi dan juga kami menghimbau kepada seluruh orang tua di Yogyakarta untuk selalu mengawasi putra-putrinya akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Saya Brip Tuit, Fajari Antti. Terima kasih dan salam triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.